Bismillahirrahmanirrahim Ini dari yang namanya edisi teks atau penyuntingan teks Sebelumnya kita lihat dulu ini bagan dari cara kerja virologi Virologi ini kita pernah membahas sebelumnya ada yang disebut dengan kodikologi, ada yang disebut dengan tekstologi Kodikologi adalah kajian naskah sementara tekstologi adalah kajian teks Kodikologi nanti belum dibahas ya, kita akan membahasnya setelah seluruh kajian tentang tekstologi ini sudah selesai kita bahas Tekstologi terbagi menjadi empat, ada yang disebut dengan kritik teks, edisi teks, transitrasi, dan penerjemahan Kritik teks artinya adalah salah satu upaya untuk menemukan teks yang paling mendekati aslinya Ini langkah pertama dari tekstologi adalah menemukan naskah yang paling mendekati aslinya Sudah kita bahas pada pertemuan selanjutnya yang lalu Dan kritik teks itu terbagi menjadi dua Ada yang disebut dengan kritik teks naskah tunggal dan kritik teks naskah jamak Naskah tunggal terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan diplomatik, ada yang disebut dengan standar Sementara naskah jamak itu terdiri dari empat metode yaitu intuitif, objektif, gabungan, dan landasan Dan pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas yang bagian ini ya Bagian naskah jamak ini Nah berarti kita sekarang akan masuk ke pembahasan kedua dari tekstologi yaitu edisi teks Edisi atau penyuntingan teks Setelah diperoleh teks yang diakini paling mendekati aslinya Maka kerja filologis memasuki tahapan selanjutnya yaitu edisi teks, transliterasi, dan penerjemahan Nah ini sebagai sedikit catatan bahwa pada sebagian peneliti Langkah transliterasi dan penerjemahan itu didahulukan dari edisi teks Kenapa demikian? Ini terjadi misalnya pada peneliti barat Yang orang-orang barat kan banyak tuh yang melakukan penelitian terhadap naskah-naskah puno di Nusantara Nah mereka ini tidak paham misalnya aksara Arab Pagon, Arab Melayu, Arab Jawi Dan bahkan bahasanya pun tidak paham mereka Tapi mereka ingin melakukan kerjaan filologis Mereka misalnya teknik-teknik kerja filologisnya sudah bagus akan tetapi bahasanya dan aksaranya tidak tahu Maka itu mereka tentu tidak akan bisa melakukan edisi teks dan penyuntingan Tidak bisa mereka melakukan penyuntingan secara langsung Karena itu mereka harus melakukan transliterasi terlebih dahulu Dan harus menerjemahkan terlebih dahulu Meskipun bentuk penerjemahannya masih kasar Nanti seberikutnya lagi setelah di akhir Mereka akan melakukan penerjemahan yang lebih tepatnya lagi Tentu saja bagi peneliti yang menguasai aksara dan bahasa naskah Maka edisi teks harus didahulukan dari transliterasi dan penerjemahan Makna edisi Edisi teks atau makna penyuntingan Penyuntingan itu apa? Kata edisi, bahasa Inggris adalah edition dan editing Berasal dari bahasa latihan editus yang artinya menyajikan kembali Kemudian ada sinonim Kalau kita masuk ke namus besar bahasa Indonesia Maka edisi teks Edisi ini memiliki beberapa sinonim Edisi artinya cetakan Edisi artinya ciptaan Artinya corak, format, karya, keluaran, lembaran, lepasan, lulusan, nomor Penerbitan publikasi, terbitan versi Misalnya kalau kita masuk ke beberapa contohnya Ada yang disebutkan edisi bajakan Artinya edisi yang diterbitkan tanpa izin pengarang atau penerbit asli Edisi ekstra Artinya adalah edisi yang diterbitkan di luar edisi tetap Untuk menyiarkan suatu berita penting Edisi khusus Artinya edisi surat kabar, majalah, atau buku yang khusus diterbitkan Dalam rangka memperingati suatu peristiwa atau membicarakan suatu masalah Nah misalnya sekarang ada lagi rame-rame virus corona Ada Di media-media tertentu Menurunkan laporan investigatif Terkait dengan misalnya sebab-sebab corona Atau bagaimana pemerintah menanggulangi corona Atau bagaimana apa yang harus dilakukan oleh masyarakat menghadapi corona Nah itu mereka mengatakan edisi khusus Edisi khusus pandemi corona Edisi murah Edisi terbitan ulang sebuah buku yang Dalam bentuk yang lebih sederhana dan dengan harga yang lebih murah Edisi standar Edisi yang kualitas terbitannya lebih baik Daripada edisi lain yang lebih murah Ya itu adalah beberapa makna edisi yang seringkali kita dengar Tapi yang kita pakai disini adalah edisi yang dikembalikan kepada makna yang aslinya Makna yang pertama Dan kita masuk Oh iya ini bagian ini kita akan melihat bahwa edisi teks adalah langkah dari presentasi Di perkulian-perkulian terlebih dahulu kita pernah menyatakan bahwa Yang di kerjaan biologi itu pertama adalah melakukan rekonstruksi dan kemudian Yang kedua adalah presentasi Nah jadi edisi teks dalam konteks biologi adalah bagian penting dari proses presentasi Jadi setelah dilakukan rekonstruksi terhadap naskah yang lama Dicari naskah lama itu mana yang paling mendekati aslinya Kemudian naskah itu disampaikan Dipresentasikan kepada masyarakat zaman sekarang Karena memang itulah tujuan dari penelitian biologi Yaitu mempresentasikan isi naskah kuno kepada masyarakat masa kini Memberikan pemahaman kepada publik masa kini tentang apa yang terkandung di dalam naskah tempo dulu itu Karena itu dari sisi ini pada dasarnya Prinsip dan tujuan dari edisi teks pada filologi Yang objeknya adalah naskah kuno Sama persis dengan prinsip dan tujuan edisi atau penyuntingan yang terkait dengan teks-teks di zaman sekarang Nah berikutnya kita masuk ke pembahasan tujuan penyuntingan pada teks modern Jadi sebenarnya kenapa sih teks itu disunting Kenapa teks itu dilakukan editing Kenapa ada editing Kenapa ada edit mengedit naskah Mengedit teks ya Nah ini kita lihat prinsip-prinsip yang sudah dikemukakan oleh ahli bahasa Terkait dengan kenapa naskah itu Atau teks itu di edit Pertama adalah membuat naskah bersih dari kesalahan kebahasaan Ya Jadi ada Kalau Tolong dong edit dong naskah saya Atau tolong dong edit dong artikel Atau misalnya saya beberapa kali menjadi editor Untuk beberapa Tulisan Atau beberapa terjemahan yang dibuat oleh teman-teman saya Nah ini salah satu fungsi saya adalah Saya bertugas untuk melakukan pembersihan artikel atau buku tersebut dari kesalahan kebahasaan Yang kedua adalah membuat naskah bersih dari kesalahan isi materi Nah materinya juga ada masalah nih Makanya kadang-kadang editor itu diperjelas dulu ini editor Kadang-kadang editor itu dua Dua-duanya ya fungsinya Editor bahasa dan editor konten Dan kalau materinya atau kontennya itu artinya orang tersebut juga harus memahami Materinya Jangan sampai kemudian yang dituliskan oleh orang tersebut Kemudian si editornya tidak paham tentang isi materinya Misalnya Kalau ada orang yang membuat tulisan yang terkait dengan masalah-masalah fiqih Nah ini kalau dia kalau seorang editor fungsinya adalah melakukan editing konten Maka si editor juga harus memiliki pemahaman terkait dengan masalah fiqih Karena memang tugas editor adalah Membuat naskah bersih dari kesalahan isi atau konten dari materi tulisan Kemudian yang ketiga adalah membuat naskah yang akan dimuat Diterbitkan atau disiarkan dan ditayangkan lebih mudah dan enak dicerna Anda pastilah pernah mendapati ada tulisan-tulisan yang Aduh itu bikin fusing membacanya Terlalu panjang lah atau terlalu pendek lah Tidak paham Nah itu fungsi seorang editor itu Adalah membuat tulisan itu menjadi enak gitu Mudah Gampang Dicerna oleh pembaca Kemudian berikutnya lagi Oh ya tentu saja untuk yang nomor tiga ini Ada tulisan-tulisan yang enak dibaca Anda pasti ada punya penulis-penulis favorit Yang orang ini kalau nulis enak sekali dibacanya Itu berarti yang nomor tiga ini Dalam kasus ada tulisan yang enak dibaca Itu kalau misalnya sudah terjadi demikian Harap diketahui bahwa tulisan tersebut Misalnya itu setelah muncul diterbitkan setelah melalui proses editing Kemudian yang keempat lah membuat ide dan gagasan penulis itu Lebih bisa difahami oleh pembaca, pendengar, dan penonton Karena tadi ya Kenapa ada kata pendengar dan penonton Karena editing ini tidak hanya terkait dengan tulisan Tetapi bisa juga terkait dengan konten-konten audio Atau konten visual Konten audio visual Itu juga ada yang disebut dengan mengedit Mengedit film misalnya Nah ini tugas seorang editor juga adalah Selain enak dibaca Tapi juga Gampang difahami oleh Pembaca, pendengar, dan penontonnya Si teksnya itu Atau audionya atau filmnya itu Kemudian nomor lima Dalam hal naskah tersebut diterbitkan oleh penerbit atau penyelenggara Siaran tertentu Maka penyunting itu harus mampu mengolah naskah hingga layak terbit Atau layak siar untuk media non-ceta Ini pembahasan 1, 2, 3, 4, 5 ini sebenarnya Kalau mau, kita bisa bicara panjang lebar Itu terkait dengan prinsip-prinsip komunikasi Prinsip-prinsip bagaimana Satu naskah itu bisa enak untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat Dipresentasikan kepada masyarakat Tapi kita tidak akan masuk terlalu jauh disana Yang poin pentingnya disini adalah bahwa Dalam konteks filologi Edisi teks Jangan disebut dengan edisi teks sejauh ini Itu baru Menyangkut tujuan pertama dari 5 tujuan penyuntingan di atas Yaitu terkait dengan upaya Membuat naskah bersih dari kesalahan kebahasaan Kenapa ini terjadi? Karena Hal ini dianggap wajar Karena mengingat pekerjaan pembersihan teks kuno Dari kesalahan bahasa saja sudah cukup menguras tenaga dan waktu Apalagi kalau sampai harus Kan tadi kan ada 5 ya Ada 5 tujuan penyuntingan teks Kontennya juga harus di edit Kemudian bagaimana caranya supaya naskah tersebut enak dibaca Bagaimana supaya enak difahami Bagaimana supaya layak terlebih Dan lain sebagainya Seandainya sampai pada tujuan-tujuan Kelima tujuan itu harus dipenuhi Berat sekali rasanya kerjaan biologi Apalagi kalau misalnya kita mengingat Kita di fase yang pertama Yaitu kritik teks Itu sudah repot sekali Kritik teks itu tidak main-main Kita waktu itu membahas bagaimana sulitnya Menemukan teks Menentukan mana teks yang paling mendekati aslinya Ditambah lagi harus mengedit Seandainya editingnya sampai pada tahapan yang sempurna Seperti perlakuan yang diberikan kepada teks-teks atau naskah-naskah modern Maka itu kerjaan biologi menjadi sangat berat Karena itu maka Sekali lagi bahwa dalam konteks biologi Edisi teks hanya menyangkut tujuan pertama Yaitu hanya membersihkan naskah dari kesalahan kebahasan Nah Ada delapan model kesalahan yang sering muncul pada naskah puno Apa saja delapan model kesalahan itu Yang kalau itu ada Maka itu harus Di edit Harus disunting Harus dibetulkan Nah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang Untuk sementara ini saja yang bisa saya sampaikan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh